Intro Rupri, kamu tuh ngapain kok ajak aku jalan-jalan ke tempat parkir gini lho? Lho ini parkir khusus, saya ingin menunjukkan kepada kamu bahwa di Amerika itu ada parkir khusus untuk penyandang cacat Ya udah tau ini kan termasuk fasilitas standar kan di mana-mana Dan kita ucapkan dulu selamat pagi pemirsa, saya Patsy Widakusuara Dan saya Subreono dan kami berdua sekarang akan membicarakan masalah fasilitas penyandang cacat Dan betulnya juga bulan ini adalah bukan bulan Kesadaran penyandang cacat di dunia kerja di Amerika Serikat, jadi ada bulan khusus Khusus ya, ini menunjukkan betapa Amerika itu memang memberikan kesempatan yang sama Bagi setiap orang termasuk orang yang memiliki disability atau cacat, baik itu cacat tubuh dan yang lainnya Dan yang menarik adalah konsepnya, jadi orang sini atau Amerika itu memandang mereka bukan orang yang cacat Betul Jadi itu memang masih harus ditingkatkan Jadi masih ada juga stereotip dalam pikiran sejumlah orang Amerika ya, bahwa orang cacat itu tidak bisa bekerja maksimal seperti orang yang lain Betul Betul, dan itu yang masih terus harus dibantah dan dihapuskan persepsi itu dari masyarakat Tapi kalau di Indonesia seperti apa Betul ya? Sepertinya saya terus terang kalau kita Indonesia itu jarang melihat orang cacat berkeliaran atau mungkin berjalan atau berada di jalan-jalan Ya soalnya susah mau ke mana-mana, mau masuk ke mall ada tangga, jadi kursi roda nggak bisa lewat Kemudian mau naik kendaraan umum juga nggak bisa, kalau di sini kan semua hal tersebut dibantu ya Paling tidak fasilitas publik itu ada, misalnya untuk bis atau metro, itu semuanya ada jalur-jalur khusus untuk penyandang cacat Jadi sekarang mungkin kita sambil jalan-jalan, kita tanya sama para ahlinya yuk, untuk bisa lebih tahu bagaimana caranya penyandang cacat di Amerika bisa berfungsi Berfungsi ya Nah ini pri yang namanya, apa sih? Ronjongan Ronjongan Akses, akses untuk kursi roda ya, ini udah wajib di kantor-kantor pemerintah maupun kantor swasta di Amerika Dan bahkan saya dengar tidak hanya kantor pemerintah atau swasta restoran dan juga tempat-tempat umum seperti stasiun kereta api, stasiun bus Harus menyediakan akses khusus bagi para penyandang pengguna pursi roda Dan itu yang namanya reasonable accommodation atau akomodasi yang masuk akal gitu ya Itu diberikan oleh pemerintah untuk para penyandang cacat dan kita punya ahlinya di kantor kita sendiri Harus ada ahlinya yang khusus menangani masalah tersebut Namanya Mbak Meltina Bynum, dia ini bekerja di kantor equal opportunity Yaitu kantor yang memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam pekerja Khususnya yang menyangkut soal reasonable accommodation Hai Meltina, bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Terima kasih untuk mengambil masa untuk berbicara dengan kami hari ini Dan kami hanya berbicara tentang reasonable accommodation dan apa yang itu maksudnya? Basically, reasonable accommodation is mean, it's a procedure that is set in place by the federal government So when someone in the workplace has a disability and they need workplace technology or equipment To perform their daily functions, then they come and seek me out and ask for a request And basically, some of the requests that usually come to the office is like a scooter Where they can get accessible around the building And the government pays for that, the office pays for that Yes, the office pays for that We do have a line item budget to take care of people with disabilities To cover their accommodations Is there any federal law or state law that guarantees the rights of people with disabilities? Yes, I'm glad that you asked that It's called the ADA, also known as the American Disability Act Basically, it's a landmark legislation that basically provides justice and equal opportunity for people with disabilities Okay, so I think one of the things that make people, some people who may not understand A little bit hesitant about employing people with disabilities Is this notion that people with disabilities may not be as competent in their job performance How do you counter that perception? Just because a person has a disability does not mean they're not able They're not able or capable of performing their job That just means that they may have a limitation or something that they need in order to perform their job Great, thank you so much, Mel Tina I think we have a little bit better understanding about and awareness about National Disability Month Dan ini sebetulnya inspiratif ya, Supri ya Karena di tanah air kan juga masih banyak penyandang cacat yang belum bisa maksimal untuk di dunia kerja Dan mereka seperti memang bener-bener orang yang tidak berfungsi ya Tidak bisa naik kereta api, tidak bisa naik ke bis Dan itu adalah potensi yang terlewatkan ya Jadi mudah-mudahan itu bisa berubah Untuk sementara ini kita pamit dulu ya Karena sudah mau hujan juga Saya Petsi Bidaku Suara Saya Supriyono Dan juga jurukamera Rafael Sergio Kita kembalikan ke teman-teman TV One Sampai jumpa Sampai jumpa Summer